Welcome to our channel Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menegur orang yang meminta kepadanya untuk menjadi hakim atas pembagian harta warisan Nah Yesus menegur orang tersebut dengan memberikan perumpamaan tentang bagaimana kehidupan manusia pertama-tama bukan ditentukan oleh harta duniawi Dikisahkan bagaimana seorang yang kaya yang punya lumbung besar yang merasa gelisah akan apa yang terjadi pada dirinya ke depan Kegelisahan itu membuat dia berpikir bahwa kebahagiaan harus dinikmati secara jasmani Maka dikisahkan dalam Injil bahwa orang kaya yang diceritakan oleh Yesus setelah dia mengumpulkan padi dalam lumbungnya Dia mengadakan pesta demi kepuasan dirinya Dan apa yang terjadi dalam cerita itu Yesus mengatakan ketika dia sudah menimbun banyak harta kemudian nyawanya dicabut Nah Bapak Ibu Saudara Saudari para pendengar setia riak sabda yang dicintai Tuhan Terkadang hidup kita tidak bisa lepas dari pemikiran untuk mencari hal-hal duniawi Harta duniawi memang di satu sisi penting bagi kita Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia ini Kebutuhan-kebutuhan lahirnya masih perlu dicukupi Namun kita juga harus sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini Apa yang kita punya saat ini pada akhirnya akan ditinggalkan Pada akhirnya akan hilang ketika kita sudah tidak lagi berada di dunia ini Maka Yesus mengajak kita untuk melihat kesimbangan hidup antara apa yang jasmani dan apa yang rohani Nah hidup jasmani tentu saja diisi dengan hal-hal jasmani Makanan, minuman, hiburan-hiburan yang memberikan kesegaran kepada pikiran, kepada hati, kepada perasaan Tetapi juga hidup rohani perlu kita bina Perlu kita beri makan Supaya apa? Supaya hidup rohani kita pun punya daya yang kuat Untuk apa? Untuk selalu mengabdi dan memuji Tuhan Nah Bapak Ibu, Saudara, Saudari Mari kita bersama-sama berjuang Untuk mencari harta surgawi Bukan pertama-tama harta duniawi sebagai prioritas untuk keselamatan kita Tetapi Yesus ingin supaya kita sebagai murid-muridnya Juga memahami bahwa ada harta yang lebih berharga Yang harus kita capai Yang harus kita raih Yaitu keselamatan kekal abadi di surga Nah Saudara-saudari yang terkasih Inilah pesan Yesus pada hari ini bagi kita Harta duniawi akan berguna Bila kita mau berbagi Mau memberi Bukan menunggu kita kaya Bukan menunggu kita berkelimpahan Tetapi dari apa yang kita miliki Kalau kita mau berbagi Maka kita akan mendapat berkat Dari apa yang kita bagikan itu Saudara-saudari Mari kita berusaha Untuk berbuat baik satu dengan yang lain Dalam masa pandemi ini Kita berjuang untuk saling menolong Saling membantu Sekaligus juga kita saling menguatkan Satu sama lain Bahwa ada pengharapan Ada kesembuhan bagi mereka yang sakit Ada pengharapan bahwa dunia ini akan segera baik Dan juga ada keselamatan bagi mereka Yang mungkin sudah menjadi korban dari virus ini Kita menyelamatkan mereka Lewat perbuatan baik Lewat tindakan baik Dan lewat saling memberi satu sama lain Tuhan memberkati Amin Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya